seperti biasa pemanasan dulu bro sebelum tayang besok bagian dalam retakan ruang terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak samar terowongan itu meluas ke ujung yang tidak diketahui trio siaoyan orang dengan cepat terbang melewatinya dia memang layak menjadi naga Void kuno untuk dapat membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang beberapa kejutan muncul di dalam hati siaoyan saat dia mempelajari terowongan spasial kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas dozun akan mengalami kesulitan melakukan kemungkinan hanya para elit doseng dan naga kuno yang kendali atas kekuatan spasialnya telah mencapai puncak bisa melakukan ini Hei Qing memimpin dengan ekspresi yang agak serius dia tidak banyak bicara sepanjang jalan baik siaoyan dan Qinglin hanya bisa tetap diam alis siaoyan merajut hanya apa yang sebenarnya terjadi menyebabkan Hei Qing menjadi serius mereka bertiga terbang melalui terowongan spasial selama hampir satu jam cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan siaoyan merasa sedikit limbung dan silau tepat ketika dia akan menutup matanya dan beristirahat sebentar Hei Qing tiba-tiba mengurangi kecepatannya mata siaoyan mengikuti Hei Qing ketika dia melihat kekejauhan hanya untuk melihat bahwa itu ada lingkaran cahaya perak samar di akhir sudahkah kami tiba petik satu perhatian siaoyan menguat ketika dia melihat lingkaran cahaya kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang Hei Qing sesaat kemudian mereka bertiga berubah menjadi tiga sosok cahaya yang dibebankan ke lingkaran perak pemandangan siaoyan sejenak menjadi buram setelah dibebankan ke lingkaran cahaya tiba-tiba visinya kembali adegan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna perak monoton gunung hijau yang subur memenuhi matanya sekarang ini adalah siaoyan berdiri tinggi di udara dia terkejut setelah dia memproses tanah yang muncul di depannya tentu saja menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal di depan sepertinya sedikit lebih cocok ukuran pulau ini sangat luas ada garis melingkar samar perak di langit di atas pulau ini terbentuk dari mangkuk seperti bentuk membungkus seluruh pulau di dalamnya siaoyan mempelajari penghalang cahaya hanya baginya untuk tercengang karena di luar itu sebenarnya ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang merasa dingin pulau ini ditunda dalam ruang kosong keagungan apa bahkan siaoyan tanpa sadar menghirup nafas lembut udara dingin ketika dia menyadari hal ini meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan wilayah yang diciptakan elit dou sheng tempat ini bahkan lebih tersembunyi bahkan seorang elit dou zun tidak akan berani menerobos masuk ke dalam wilayah kekosongan menciptakan tempat istirahat di daerah ini sangat aman tidak heran seseorang jarang mendengar tentang berita yang terkait dengan naga void kuno di dataran tengah mereka hidup di dalam alam kekosongan ikuti aku hei king melihat ke bawahnya setelah itu dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di pulau tertentu siaoyan dan kinglin buru-buru mengikuti di belakangnya tuan muda siaoyan aura disini benar-benar menakutkan kinglin yang mengikuti di samping siaoyan dengan lembut membuat komentar siaoyan mengangguk setuju dia samar-samar dapat merasakan bahwa itu ada cukup banyak aura yang kuat serta tersembunyi yang ada di sekitar pulau naga ini sepertinya mereka adalah ahli dari suku naga void kuno penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak bisa berkata-kata itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia binatang ajaib ini ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura kuat selain itu dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini dia percaya bahwa itu pasti ada beberapa aura yang bahkan dia tidak dapat merasakannya di pulau naga kuno ini mereka benar-benar eksistensi yang menakutkan mereka berdua mengikuti hei king menuju gunung di tengah pulau sepanjang jalan mereka bertemu dengan beberapa tokoh yang tampaknya berpatroli ketika angka-angka ini melihat hei king mereka berhenti bergerak dan menyapu mata terkejut mereka atas xiao yan dan king lin sebelum mengundurkan diri trio itu perlahan mendarat di atas gunung yang besar mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih dengan tenang muncul di depan mereka bertiga hei king menyapa elder ketiga petik satu hei king menangkupkan tangannya saat dia melihat elder berjubah putih di depannya dia menunjuk xiao yan dan berkata ini adalah teman zian xiao yan keke tolong jangan salahkan kami karena sembrono dengan memanggil teman muda xiao yan dengan tergesa-gesa seperti itu pria tua berjubah putih itu tersenyum ketika dia berbicara kepada xiao yan setelah mendengar kata-kata hei king ini elder ketiga zuli petik satu petik satu elder zuli terlalu sopan zian adalah temanku aku akan bergegas jika dia ada masalah petik satu petik satu meskipun pria tua di depan mengungkapkan wajah yang ramah dan hangat xiao yan tidak berani meremehkannya xiao yan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh pria tua itu tekanan semacam ini tampaknya memengaruhi jiwanya jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa petik satu elder zuli ini kemungkinan adalah pakar yang telah mencapai puncak kelas douzun dia bahkan mungkin telah mencapai tingkat banseng seperti guru suku naga void kuno memang dipenuhi oleh banyak ahli yang tersembunyi petik satu xiao yan diam-diam berbicara kepada dirinya sendiri di dalam hatinya sudut matanya tanpa sadar bergetar ketika dia merasakan tekanan ini elder zuli tersenyum dia membelai janggutnya yang putih salju matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di kinglin di belakang xiao yan dan dia langsung terkejut dia berkata dengan terkejut ini triple jade green snake flower murid aroma ini sebenarnya adalah ular surga kuno petik satu kejutan dalam suara elder zuli telah menjadi jauh lebih padat ketika dia selesai berbicara dia tampak tidak pasti tidak disangka bahwa itu ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini petik satu kinglin dengan hati-hati melirik elder zuli di depannya dia dengan lembut membuat suara pengakuan the ancient heaven serpent dikabarkan telah bertarung dengan ancient void dragons pada zaman kuno sekarang kedua spesies telah bertemu lagi jiwa ular surga kuno dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa namun untungnya dia mampu menekannya meskipun serpen surga kuno kuat ini adalah wilayah naga void kuno jika orang itu diizinkan untuk keluar kemungkinan itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga void kuno di sini keke, nona muda, tidak perlu takut suku ancient heaven serpent sudah tidak ada lagi dendam itu sejak zaman kuno sudah lama berlalu namun, jiwa surga kuno serpen secara alami ganas dan sulit dikendalikan kamu harus hati-hati jangan biarkan diri kamu dikendalikan oleh itu zuli tertawa iya nih kinglin memiringkan kepalanya dengan triple jade green snake flower murid dia tidak takut jiwa surga serpen membalas elder zuli bolehkah aku tahu apa yang sebenarnya terjadi pada zian xiao yan ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya zuli diam ketika mendengar pertanyaan itu sesaat kemudian dia dengan lembut menghela nafas dan berkata ini semua karena buah naga phoenix asal itu petik 1 petik 1 hati xiao yan menegang dia diam-diam mengucapkan seperti yang diharapkan saat dia bepergian ke sini dia telah menduga bahwa itu masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah naga phoenix asal yang mereka dapatkan dari sisa-sisa kuno saat itu itu tak terduga yang dia tebak dengan benar zian adalah bagian dari garis keturunan kerajaan suku naga void kuno kami ayahnya adalah raja naga void kuno aku saat itu dia tiba-tiba hilang dan zian telah hilang bersamanya dia hanya merasakan oleh kami ketika dia tiba di Central Plains beberapa tahun yang lalu berbicara tentang ini itu semua berkat kamu petik 1 hilang petik 1 xiao yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini dia berpikir keras dia tidak hanya menemukan zian tetapi juga mayat dari heaven demon phoenix di wilayah black corner mungkinkah mayat heaven demon phoenix ini terkait dengan ayah zian karena ayah zian bisa menjadi raja suku naga void kuno sepertinya kekuatannya sangat menakutkan dalam hal ini dimana dia bisa berlari kesana bahkan zian ditinggalkan olehnya petik 1 buah naga phoenix asal adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin untuk tumbuh setelah menyerap darah naga void kuno dan phoenix surga buah semacam ini dapat mengubah darah naga kuno atau surga phoenix memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki keahlian khusus dari kedua makhluk dan mendapatkan garis keturunan raja sihir binatang sejati elder zuli melanjutkan sementara xiao yan tenggelam dalam pikirannya sejak zian mengembalikan buah naga phoenix asal kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan begitu dia memasuki keadaan dewasa dia akan menjadi ratu naga kuno yang baru dengan demikian paling cocok baginya untuk memiliki garis darah ini yang kedua adalah karena dia masih muda dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah naga phoenix asal ini elder zuli tanpa sadar tertawa dengan nada getir ketika dia berbicara sampai titik ini dia melanjutkan namun, hasilnya agak melebihi harapan kami energi dragon phoenix origin fluid terlalu kuat tubuh zian tidak dapat sepenuhnya menyerap energi yang menakutkan ini oleh karena itu, energi telah mulai memantapkan energi memantapkan petik 1 xiao yang terkejut ketika mendengar kalimat ini apa maksudmu? ikuti aku elder zuli menarik nafas dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung xiao yang buru-buru mengikuti di belakangnya pasangan mereka mengikuti di belakang zuli saat mereka melintasi aula batu beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah kaki mereka jauh di dalam aula besar aula besar ini dibangun dari batu besar di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam berbaring di atas altar xiao yang melirik matanya terfokus pada tubuh kecil yang indah itu ekspresinya segera berubah dia bisa melihat bahwa itu adalah lapisan kristal yang muncul seperti es menutupi setiap bagian tubuh jika seseorang melihat dengan hati-hati orang akan menemukan bahwa itu ini bukan hanya kasus di luar tubuh bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh jenis tubuh kristal ini dengan kata lain, zian telah berubah menjadi tubuh kristal tanpa kehidupan selamat menikmati selamat menikmati